Anda kembali di Sidik Jari, pemirsa masih tingginya permintaan dan penggunaan narkoba membuat pelaku kejahatan khususnya pengedar sabu dan ekstasi kian meningkat. Belakangan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan peredaran barang haram ini dengan total tangkapan sabu sebesar 218,46 kg serta ekstasi sebanyak 16.586 butir dari mata rantai di sejumlah lokasi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, serta Riau. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Tiara Harahap dari kantor pusat BNN Jakarta. Selamat siang Tiara, bagaimana dengan laporan Anda? Silahkan. Ya, selamat siang Adit. Betul, seperti yang tadi Anda katakan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ini kembali mengungkap kejahatan narkotika yang dimana jika Anda bisa saksikan di belakang saya ini ada sejumlah barang bukti yang kemudian sudah ditampilkan, yang dimana untuk detailnya ini adalah 218,46 kg sabu dan juga sebanyak 16.586 butir pil ekstasi. Dimana barang bukti tersebut didapatkan dari tiga jaringan, yakni di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan juga Riau. Untuk mengungkap lebih lanjut dan juga lebih dalam, kami sudah bergabung bersama Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Paul Petrus, Reinhard Golo. Saya selamat siang Pak Petrus. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, baik. Apa yang bisa diceritakan Pak dan juga proses yang kemudian bisa dibagikan dari pengungkapan sabu dan juga ekstasi yang saat ini ada di belakang kami? Jadi kalau kita melihat di awal tahun ini, kemudian komitmen daripada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kita lihat bahwa operasi ini dilakukan di tiga provinsi. Berarti penyebaran narkotika juga yang masuk ke Indonesia sudah lebih daripada satu provinsi untuk entry point-nya. Kemudian yang menarik lagi kita lihat yang biasanya, biasanya bungkusannya itu adalah bercover teh Cina. Sekarang kalau kita lihat juga coveringnya dia bikin batik, jadi motif batik. Kemudian kalau kita lihat lagi sudah mulai ada tempat mulai dari Kalimantan. Berarti yang perlu kita waspadai lagi adalah perbatasan. Kalau operasi-operasi tahun 2021 yang kita lakukan itu rata-rata dari Sumatera bagian utara. Kalau kita lihat sekarang masuknya sudah lebih ke bawah, sudah ke Riau secara geografis, kemudian juga ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur operasinya. Jadi kita lihat di sini bahwa jaringan ini sudah tahu juga bahwa alert daripada sinergitas yang dilakukan oleh aparat di negara kita yang kita cintai ini. Kemudian mereka juga merubah pola dan ini juga mereka lakukan tentunya untuk menghindari dari penangkapan yang dilakukan oleh aparat. Kemudian yang menarik juga kita lihat di sini khususnya jaringan yang ada yang berasal atau yang ditangkap di daerah Riau ini rata-rata berasal dari Padang. Jadi mereka orang Padang tetapi operasi yang dilakukan di atau menyebarkan narkotika itu berada di daerah Riau. Ini juga menarik karena bagi saya ini juga harus kita lakukan upaya-upaya prevention yang harus kita lakukan di provinsi-provinsi sepanjang jalur di Sumatera. Kemudian kita lihat juga barang yang ada ini di Kalimantan berarti jaringannya sudah masuk sampai dengan di Kalimantan. Kalau dari Kalimantan dia akan menyebar lagi, dia akan across. Ini masih dalam pengembangan, masih ada belum ditampilkan di sini ada 5 tersangka lagi yang masih lakukan pengembangan di wilayah Kalimantan. Kita berharap kita bisa melakukan lagi upaya-upaya yang lain yang bisa kita untuk mencegah peredaran narkotika. Terlepas dari itu semua kita bisa lihat bahwa kerjasama yang kita lakukan dengan negara-negara lain terutama di Golden Triangle. Ini kalau kita lihat barangnya ini rata-rata dari Golden Triangle memang tidak gampang karena di negara-negara tersebut juga kesulitan. Karena rata-rata pemberontak yang ada di sana juga yang berdekatan dengan perbatasan yang menjadi hotspot itu juga banyak membuat clandestine laboratory. Dan ini dilempar ke Indonesia. Nah ini harus kita terus bersama-sama. Tentunya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berkomitmen bersama-sama. Selalu kami bersama-sama dengan seluruh stakeholders. Dan saat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran saya sendiri. Baik yang berada dari pusat, dari Kedeputian Pemberantasan maupun yang berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk kita melakukan operasi ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya Pak Petrus. Itu tadi pemirsa wawancara kami bersama dengan Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Paul Petrus Reinhardt Golosi. Kita harapkan sama-sama Pak dan juga pemirsa pengungkapan ataupun juga pengurangan dari kasus narkotika di Indonesia. Khususnya di tahun 2022 ini berjalan dengan lancar. Sementara demikian, Aditya.